Belum dijawab, saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, Pakut patut kita banggakan, dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Tirbon hanya 7%, Tasik Malaya, kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, tapi berada di seluruh. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silahkan Pak Gibran untuk menanggapi, waktunya satu menit, silahkan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau tidak ada itu, tidak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN. Ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga. Ini kolaborasi, dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria. Itu, jadi ya saya kira ini cukup verkus.